Acara ini dipersembahkan oleh Didukung oleh Melalik ayo ayo sahur Karangangkai centeng kejalan timur Ayo gari Sahur barang kusmifat pindah yang saya carakan Ayo sahur 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 Ayo sahur Ayo sahur 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 Ayo sahur Ayo sahur 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 Karangkai centeng kejalan timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini tahun ketiga ya Alhamdulillah Ketemu lagi dengan saya Nandesita dan dua orang makhluk Saya Jokluduk Harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibeg Kok pakai Ajibeg kanan Jadi kita ketemu di sahur lagi nih bareng kusmiftah Gitu Tapi ibu-ibu masih belum tahu Kenapa? Sahur bareng kusmiftah Ayo Ayo dulur Nambah barokat Nanti aku dulu Nanti ibu-ibu Aku yang tahu Ayo coba Sahur bareng kusmiftah Ayo dulur Tambah barokat Tahu tanganku kuali Ibu-ibu yang sangat cantik Jelita dari mana ini? Dari pengajaran Istiqomah Istiqomah Desa Terobos Sepoloh Jawa Timur Indonesia Masya Allah kasih tepuk tangan Ibu-ibu Masa lagi saya buri dewa Liannya banter ya Ibu dari mana? Baru pindah ke kampungnya, bu Loh esok makan lagi, bu Sar, bu Ibu sing pojok Kayak ada ngempet ke Ura perkerobukannya Enggak semangat Kenapa? Linggunya anding asik Ademen nanti Gini Tahu gak sih mas Kalau tahun ini itu Yang namanya Ramadhan tuh Banget gitu Nikmat banget ya Sama mau Masa apa? Masa apa? Aku Masya Allah mas Masa Allah Enggak mas yang sudah disiapkan Kanggu keluarga Masa apa? Kayak anakku Anak tau loh mas Pojok adue loh sehat Ya kan tapi ada wacana tuh Enak wacana tuh Belum Masa promo ini loh mas Masa mayu-mayu Rondon terusnya Daripada Daripada sama aku Masa ini sampai hari Terus? Anu tak karaku diwela Tadi Samain rapi sama aku Enggak aku tak karibu sampai Anu tadi Sampai ibuku Samain aku sing semangat 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 Kayak Pertamina ini Kenapa? Karena memang Pertamina Energizing Sing Yuuu Hei hei Aduh musik anjaran Mungkin lawas asa anjar loh Iya 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 Enggak sing lawas Mereka main bahasnya tuh Sinta ileng ileng Sing liani cabutan Tapi hebat Insya Allah Ibu-ibu yang rawu Kelihatan sihat Ya Kabe sehat selalu Alhamdulillah Moga-moga yang sakit Enggal dangan Enggal dangan itu apa? Dangan itu sihat Oh sehat Ya Jangan kok mau kira dangan tewel Jangan Terus Kalau misalnya ibu-ibu Nih kan biasanya Saur pertama ini kaget ya bu Ya Kerungu sing jeneng alam Kaget Kaget Kemuangan kabe Sapering-pering Ape mau kaget kok Saur tibayat jambi tuisu Kau saya ingin Salah Ini episode pertama Kau saya jambi tuisu Ini lah jam telu Lagi aku ini Kecam itu isu Ini dia ingin Tak kira-kira Sopo-opo Jadi semua Tijik Tak kira-kira Dengin kis posok Oh Jadi dia wali Tapi gimana Kam dulu lah Aku Sudah siap ya Saur Wes Saur Nuno tangga Aku Saur Nuno Oh Aku tahu Dia ini kan Mual Jadi Nggak masa Tau Nuno tangga Nih Kenapa? Karena memang ada Proma ibadah puasa Jangan sampai terganggu Sama gangguan lambung Mulai dari Mual Kembung Terus Peri ulu hati Selalu sedia Proma kan herbal Ada kan dirumah kan? Jadi obat gangguan lambung Herbal nomor 1 Di Indonesia Dengan 8 bahan herbal ini Lebih hangat Puasa jadi nyaman Proma herbal Dengan bahan herbal Berkualitas untuk Gangguan Lambung Jadi mbu Em Bro IKB Proma ibadah Tapi kenikmatan ini Enggak 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 Seru Kenapa? Dan kurang after Kurang sempurna Kurang sempurna Nikmatnya kita gini-gini aja Kan gini-gini aja Nikmat dikontrak Tolong mulai episode Terus pulang nyarep Gak di telpon mani Duno Sing salah sampean Apapun bentuknya Kita harus selalu bersyukur Masya Allah Biar lebih nikmat Biar lebih nikmat Coba kita Biar lebih nikmat Biar lebih nikmat Ya aku mau nanya Sama Abah Kesayangan kita bersama ya Bu ya Kok bisa Iya Iki lo puci sampe Nangomah Bu Nonton Kita baru-baru panggil Siapa Ibu-Ibu Gosvita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Umulana Muhammad ibn Abdillah Walahala walaku wa ta'ila billah Amma ba'dah Pemirsa sahur Bareng Gus Miftah Baik yang di studio Maupun yang di rumah Makan belimbing Minumnya susu Eh kamu yang berjebak pink Sudah tuwek kok masih kemayu Cilebabnya pink Bajunya kembang-kembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Termasuk ke bulan romadhon Tentunya sudah banyak persiapan ya bu ya Termasuk kemarin sebelum romadhon saya bikin fatwa Yang pertama dilarang mendoakan orang mati Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati Jangan mendoakan orang mati Mati Oh iya ya Allah Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati Kemudian yang kedua yang dilarang adalah Orang ziaroh dikubur Itu gak boleh Kan gak boleh Masa orang ziaroh dikubur kan dikasih Yang boleh itu ziaroh kubur Bukan orang ziaroh Dikubur Karena yang saya diganti Yang ziaroh dipendem Maksudnya malam Kayak saya kemarin malam tahun baru juga bikin fatwa Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram Nah gitu Iya Berdosen Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram Ini ku ga yang tentu gak leba Apa Ngongkon wong sulat juga lah itu Ya ulang Kok bisa Wong sulat atau mbak kongkon Iya Banggi Tadi rambung sulat Artinya memang Ramadan ini Harus kita persiapkan dengan maksimal Supaya apa ya Supaya kita mendapatkan nikmat dari Ramadan itu Jadi Seringkali kita berpikir begini Ah masih 30 hari kok Kadang-kadang kita slow 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 Begitu akhir Ramadan Ternyata tambah slow Maka kemudian sampai disebutkan Kaming soimin Lai salahu min syami Ilal ju'wal atos Itu adalah orang-orang yang Tidak pernah bisa merasakan nikmatnya Ramadan Sehingga Ramadan Sehingga Ramadan ini hanya dianggap sebagai sebuah formalitas yang menjadi rutinitas Contoh ibu yang paling tua disini siapa Tidak ada yang ngaku ini Ini kok Wanteng-mikin Tampak Ini kok Kompeten Sengah Koni Beripun Tau 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 siapa yang paling senior yang senior anak paling senior senior-senior hanya yang paling belakang itu kayaknya kenapa kamu nggak mau ngakut tua kenapa Hai saya pikir belianya malu nutup mulut karena malu ternyata pamer cincin artinya kalau anda hari ini umur 60 tahun katakanlah kita dulu itu balek umur 15 tahun itu kan berarti selama 45 tahun kita sudah berpuasa Nah jangan sampai 45 tahun berpuasa itu hanya menjadi sebuah formalitas yang menjadi rutinitas sehingga kita nggak mendapatkan apa-apa Nah ini artinya kalau kita pengen mendapatkan nikmatnya Ramadan dari awal Ramadan ini harus didesain bagaimana kemudian Ramadan itu betul-betul berarti bagi kita sehingga yang dipikirkan apa yang dipikirkan itu bukan hanya sekedar nanti malam saya hari ini saya sahurnya pakai apa besok sore saya buka pakai apa kan selama ini pernik-pernik Ramadan itu itu saja itu sahur bingung makan apa buka ya bingung golek buka opo lah kalau mereka berdua beda lagi sahur makan opo buko sintipangan sopo nah disinilah kemudian perlu kita rencanakan dengan baik jangan sampai Ramadan ini hanya berlalu sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya jadi kalau kemudian disebutkan oleh banyak ulama itu bahwa puasa itu dibagi tiga yang pertama puasanya orang awam kemudian puasanya orang apa khos kemudian khosul khos khwasul khwas dan sebagainya itu kita harusnya apa ada peningkatan di upgrade lah gitu tidak kemudian setiap tahun kita kelasnya hanya seperti puasanya orang awam saja lah bagaimana kita akan membawa nikmatnya pada ramadhan setelah yang satu ini jangan kemana-mana kita akan balik lagi di sahur bareng Gus Mifta ayo sahand la link design ayo sahand sahand maa saw ya sir ya sir ya sir ya sir ya sir Masya Allah, halo pemirsa, kita balik lagi ya di sahur bareng Gus Mifta, ayo dulur nambah berokak. Memang ya yang namanya Pertamina ini selalu hadir di setiap sahur setiap panjang hidupku, karena memang yang namanya Pertamina Energizing You. Ibu, Ibu, bu, ia dijawab, woy, ini loh bu, kok bisa denangin, ya Allah. Ibu, Ibu, buah duran, buah kedondong. Takam. Gus Mifta keren, halalin aku. Udah lucu. Buah duran, buah kedondong. Takam. Gus Mifta keren, halalin aku dong. Somba leserah. Bisa. Coba. Coba. Lagu sing trending lagu ini runtah. Cakep. Melaku-melaku ini karang anyar. Cakep. Alkaundullah, kepanggih Gus Mifta, tak deluk sepatu ini anyar. Ini karang anyar kulaan rawe. Cakep. 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 Ini sepatu anyar, ini lagu orang dua. Makan gorengan sambil wedangan. Cakep. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang Jawa ngomong asuro, susah. A nya jadi hilang jadi surau. Untung yang hilang A nya ya bu. Ya. Kalau yang hilang rohnya kan bahasa. Mereka mati bala ini menanggil. Ibu eh kentel. Ibu eh kentel ya. Berarti sepuluh. Asuro. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sumu salah satayya min minkuli syahrin wa ya sumu yauma asuro. Jadi puasa tiap bulan. Setelah datangnya perintah puasa. Itu puasa tadi ini menjadi sunnah. Tiga hari setiap bulan sama bulan. Tanggal sepuluh bulan asuro. Perintah puasa sendiri itu. Itu terjadi tanggal sepuluh sakban. Di tahun kedua beliau hijrah. Atau tepatnya setelah peristiwa pemindahan Qiblat. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya sakban memang bulan istimewa. Selain sebagai persiapan Ramadan. Bulan sakban itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Tapi kata Nabi bulan sakban ini banyak. Banyak orang yang melupakan bulan Ramadan. Karena dia baina rojab wa Ramadan. Padahal peristiwa di bulan sakban ini banyak. Salah satunya adalah perintah datangnya puasa Ramadan. Itu terjadi di bulan sabah. Nah ketika kita berbicara puasa ini. Yang saya tadi bilang. Mari kita bagaimana menikmati Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali. Puasa itu kan dibagi tingkatannya. Puasanya orang awam. Yaitu Somul Am. Kemudian puasanya orang Khos. Somul Khos. Dan puasanya orang istimewa. Somul Khosul Khos. Nah selalu saja kita itu setiap tahun. Hanya menjadi orang yang berpredikat puasanya orang awam. Kajian puasa itu Bapak Ibu bisa dilihat secara fikih. Juga bisa dilihat secara tasawuf. Nah kalau kemudian kita lihat dalam kajian tasawuf. Bagi orang awam. Rambu-rambu yang kita pakai ya biasanya hukum fikih. Orang puasa itu membatalkan apa? Makan dan minum secara sengaja. Artinya kalau bagi orang awam itu puasa selama dia bisa menahan makan dan minum ya. Sah saja itu loh. Secara fikih seperti itu kan. Kan selama tidak membatalkan puasa baik makan dan minum. Itu kan puasanya sah-sah saja. Tapi kemudian kalau kita tinjau dari kacamata tasawuf. Tidak hanya sekedar kita tidak makan dan tidak minum. Tapi orang-orang Khos ini puasanya apa? Puasanya itu adalah. Yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum. Tetapi apa? Berbuat batil, berbuat jelek, berbuat yang tidak hak, berbuat yang tidak benar. Itu secara tasawuf bagi orang yang puasanya Khos. Itu membatalkan puasa. Sekali lagi ya kajiannya bukan kajian fikih tapi kajian tasawuf. Sehingga kemudian apa? Orang-orang yang Khos ini. Dia ketika berpuasa tidak hanya mencegah dirinya dari makan dan minum. Tapi juga mencegah dirinya dari perbuatan kecil dan mungkar. Kiro-kiro sehingga orang pantas yura tak lakau nih. Umpamanya ibu-ibu poso-poso ngerasa nih tangga nih. Itu kajian fikih itu tidak membatalkan puasa. Betul loh? Tetapi secara tasawuf ini tidak layak untuk dilakukan. Makanya bagaimana kemudian kalau bahasa fikihnya itu. Kita berpuasa itu tidak hanya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Tetapi dari hal-hal yang bisa berpotensi mengurangi pahala puasa. Kalau hanya sekedar mencegah diri dari yang membatalkan puasa. Anak kecil juga mampu gitu loh. Nggak makan dan minum secara selama sehari. Semua orang mampu. Tapi bagaimana kemudian puasa ini kita desain naik tingkat di upgrade. Menjadi orang yang paham. Bagaimana puasa saya ini sama sekali tidak berkurang pahalanya. Dengan hal-hal yang berpotensi membatalkan pahala puasanya. Orang puasa marah itu kan. Buasanya batal apa nggak pucara fikih? Enggak. Ibu-ibu mau marah-marah sama suaminya? Diasar. Lato-latomu nggak jelas. Hahahaha. Nih, aku cuman lato-latomu nanti. Nih. Nih, aku cuman lato-lato nanti. Nih. 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 Nah, kemudian apa? Bagi orang yang khosul khos itu lebih ngeri lagi. Kalau bagi orang awam, segala membatalkan puasa satu makan dan minum. Kemudian bagi orang-orang yang khos Itu mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa Bagi orang yang khosul khos itu ngeri lagi Khosul khos atau khosul khos Puncaknya adalah Mereka ketika berpuasa Memikirkan makanan saja tidak Sementara kita orang awam coba Begitu puasa Jangankan mendekati maghrib 2 jam 12 siang sudah mikir Nanti saya ngabugurit Harbukopon Kola es yang mudah lengendi Mau pakai bebek apa Sudah dipikirkan dari siang Mungkin apa Mbak Tenggu? Mungkin Bagi orang yang khosul khos Puasanya orang yang istimewa Khosul khos itu bahasa orang awamnya Mungkin lebih gampang istimewa Puasanya orang-orang yang istimewa Dia puasa itu sama sekali Bahkan tidak memikirkan makanan Saya dulu punya guru Di Jogja Namanya Bahati Bahati itu sepanjang tahun Tiap hari puasa Ibu-ibu tahu Kalau beliau mau berbuka Dia berbuka apa Minta sama istrinya Supaya direbuskan Cabai tujuh Kemudian pakai air hangat Jadi kalau buka puasa itu Ngeletus cabai tujuh Ketika ditanya Mendelang maghrib itu Dia minta direbuskan cabai tujuh Kemudian air hangat Begitu buka puasa Dia hanya ngeletus cabai tujuh Dan minum air hangat Ketika ditanya Bah kok ngotan aku beripun Masuk nafsunin donyoy di Turuti Jadi sampai berbuka saja Itu dianggap nafsu Ini orang-orang yang istimewa Ini ada cerita ini bagus banget Ini coba Supaya kita ada peningkatan lah Orang kok benposos yang dipikir Membuka Aku saurungnya makan gede Aku tuh makan gorengan disin Nganti rupanya kayak wajan Beliau itu satu ketika Ngeresak ke dahar Apa ya Cemplon Cemplon itu di Surabaya apa ya Ondol-ondol Apa jemblem Dari singkong Dikasih kelapa dikit Kemudian di goreng Tengahnya kelapa Betul bu ya Kalau disini namanya apa Cemblem Apapun Melanggelenyem apa menang Ngelenyem 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 Ini satu grup orang Pado belas Klam Pado Sehingga Jilbapet pink jawabnya tadi Jemblem Sejilbapet Ngelenyem Ngelenyem Itu kalau di bahasa daerah Saya dilakukan Orang Jawa yang ada di Lampung Nyebutnya ondol-ondol Kalau di Jogja namanya Cemplon Kelepon betul lagi Kalau di Lampung Orang Jawa yang ada di Lampung Nyebutnya ondol-ondol Kalau Jogja apa apa Cemplon Corong jen kulong Gini mas lutuk benten Ngomong Dagelan Kodagelan Laniku Bane kotelon Jerone gula Cetipangan Moncerat Gini mas Dagelan Oh malah Kelepon aja banget Tapi saya banyak belajar dari kelepon Ternyata pecah di dalam lebih enak Daripada pecah di luar Iya Rondom ini Bagaimana cerita tadi itu tentang Jemblem Jemblem lo kelepon 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 Kok kelepon Ngenek nyempang Pak Giai tadi itu Kok malah Kalau malah kelingan ibu Kelepon Kita akan pecahkan setelah yang satu Hei kita pecahkan dimana ibu Sahur bareng Gus Minta Ayo dulur Tambah Balokat Ayo dulur Nambah Barokat Ayo dulur 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 Benek Semuanya bener Ini 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 Ayo 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 Sakit Aduh Duduk Ayo dulur Tapi Ayo dulur Sama ini Kita ada gangguan Yang gini perut Gangguan Perut Lambung Kita terganggu Ayo Ayo bingung Sambian Fribon Munjuk perumah Kok bisa? Kok bisa? Karena perumah herbal Dengan bahan herbal Berkualitas untuk Gangguan lambung Gangguan lambung Perumah herbal Perumah herbal Dengan bahan herbal Berkualitas untuk Gangguan lambung Asik Alhamdulillah Ketip Ibu Kalau Kagungan Gangguan lambung Langsung Menunjuk Prumah Bukan 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 Dengar Dengar Jangan pamer Sepatu Anjar Loh Awang Mampu Gimana 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 Mampu Anggi Langwar Memenuh Memenuh Kayak Langsung Nyanyi Sante Aja Jo Kita berada Di atas Stik Yang sama Stik Yang sama Tapi Dengan Amplop Yang Berbeda Lagunya Akhirnya Tengba Blasa Lebat Mas Mampu Tuku Mampu Mampu Belas Belas Nyalin Rong Tahun Amin Amin Sepatu Sapa Bli Eh Bersi Mampu Gajian JTV Satu Dione Kameramen Seneng Banget Manajemen Rungona Kupeng Mu Asik Kita Masih Puasa Karena Puasa Itu Asik Karena Aturan Gusti Allah Itu Tadi Puasa Cuman Asuro Sama Itu Kemudian Puasa Ramadhan Bahkan Kalau Ada Halangan Boleh Tidak Puasa Gampang Dinego Masya Allah Seanggal Dinego Kira Helmi Ruet Ruet Masku Nah Maling Helmi Mungkin Abai Mata Tenang 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 Nah Saya mau cerita Tadi itu Bagaimana Puasanya Orang Super Istimewa Orang Khusus Saya Dulu Punya Kiai Abah Hadi Kalau Mungkin Di situ Ada Mas Anas Tahu Abah Hati Itu Babaknya Gus Jaroh Itu Menurut Saya Orang Yang Puasanya Di luar Kewajaran Manusia Jadi Satu Ketika Beliau Pengen Dahar Jemblem Cemplon Ondolondol Ngeleng Nah Begitu Punya Pikiran Ngeresak Kedahar Cemplon Beliau Itu Langsung Apa Malamnya Beliau Langsung Dikir Fidak Fidak Kubro Membaca Tahlil Sebanyak Seratus Seribu Kali Untuk Mematikan Nafsu Ini Malamnya Sholat Langsung Untuk Mematikan Perasaan Pengen Dahar Cemplon Itu Diganti Dengan Dikir Fidak Seratus Ribu Kali Fidak Kubro Coba Bayangkan Membaca Itu Berapa Jambu Dari Malam Sampai Asar Baru Selesai Beliau Membaca Itu Berapa Hari Tujuh Hari Supaya Tidak Ada Keinginan Untuk Makan Cemplon Setelah Dikir Fidak Tujuh Hari Ternyata Rasa Ingin Dahar Cemplon Itu Jemblem Itu Masih Muncul Kemudian Beliau Dawa Kepada Bunyai Bu Aku Mbak Goreng Cemplon Goreng Jemblem Kemudian Digo Tiga Pada Hari Beliau Berbuka Puasa Beliau Gigit Cemplon Ini Cuma Satu Gigitan Begitu Beliau Dahar Cemplon Satu Gigitan Beliau Langsung Nangis Nangis Apa Menyesal Menyesal Karena Apa Alah Ini Rasanya Cemplon Mengkoyong Ini Lante Ini Rasanya Cemplon Jemblem Itu Hanya Seperti Ini Kenapa Kok Sampai Saya Kebawa Pikiran Pengen Makan Cemplon Akhirnya Apa Yang terjadi Beliau Menyesal Beliau Menangis Untuk Membayar Kesalahannya Itu Penyesalannya Itu Beliau Kembali Digit Vida Selama Tujuh Hari Lagi Insyaallah Ini Baru Puasanya Orang Yang Super Istimewa Kita Kira-kira Seperti Itu Enggak Bu Pokoknya Puasa Itu Kalau Kemudian Dikatakan Bagus Perencanaan Itu Bagian Dari Separuh Kehidupan Ternyata Kalau Kita Bagus Perencanaan Menung Itu Bagian Dari Ramadan Dawud Rujak Congor Cingor Apa itu Cingor Cingor Apa tadi Bilang Apa Congor Congor Cingor Cingor Sepatu Menyesal Karena Napsumu Gak Bisa Cipet Kacung Tak Pangan Ranggo Dek Baya Ranggan Kemudian Kalau Puasanya Orang Awam Itu Tidak Hanya Sekedar Tidak Makan Dan Tidak Minum Kemudian Puasanya Orang Khos Itu Tidak Memperturuti Hawa Napsu Puasanya Orang Khos Itu Sama Sekali Tidak Punya Pikiran Untuk Itu Mikir Saja Enggak Nah Bagaimana Kemudian Kita Diingatkan Asyad Dul Jihad Dul Hawa Jihad Yang Paling Berat Itu Adalah Melawan Hawa Napsu Nah Saya Itu Ramadan Punya Program Beginilah Minimal Aku Kira Awam Awam Banget Ya Bu Ya Artinya Tidak Awam Awam Banget Itu Saya Mencoba Kemudian Tidak Berpikir Nanti Aku Buka Apa Minimal Itu Dulu Saya Karena Berangkat Dari Mindset Untuk Bisa Menikmati Kualitas Ramadan Tidak Hanya Sekedar Kita Nebeng Di Bulan Ramadan Untuk Bisa Menikmati Ramadan Secara Kualitas By Kualiti Itu Salah Satunya Adalah Berangkat Dari Mindset Kan Kita Itu Aneh Ramadan Itu Harusnya Lebih Ngirit Tapi Faktanya Lebih Poros Poros Padahal Masak Sedino Ngempers Sedino Ngempers Sedino Tapi Dihabiskan Dalam Waktu Satu Jam Makanya Bulan Ramadan Itu Salah Satu Efeknya Harusnya Sehat Karena Sumu Tasihu Ternyata Banyak Orang Sakit Banyak Orang Kena Penyakit Gula Lampen Buko Astro Dan Selalu Berbuka Dengan Yang Manis Kalau Saya Berbeda Berbuka Dengan Yang Halal Karena Yang Manis Belum Tentu Mau Dihalalkan Iya Oh Iya 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 Tapi kalau Ra'anas Beda Saya punya sahabat Di Madura Ra'anas Berbuka lah Dengan yang Mau Artinya karena yang halal belum tentu manis karena yang manis juga belum teman mau tapi kalau ngomong manis itu bener seharusnya kenapa nyakit diabet gula itu ibu-ibu mbak-mbak jelas karena terlalu banyak makan janji manis ya agar buka lah mesti kaken es maut terbaik nih bandingok gara-gara eh kaken es anyang-anyangan kelamuti tapi kalau ngomong nyangan-nyangan ya ilmu ni wong jawab ini kadang-kadang orang nalar wong nganyangan-nyangan apa yang disuruh lakukan konal ini jempolnya 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 cantengan kan leboknya balung itu enggak 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 kan leboknya sama nih coba matanya abang enggak 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 inbok sili-sini abang sili tewek aja mata nih tapi ya mari ibu anak ini ke nyawa ke jadung enggak sih abu apu kayak mentong gitu di lihat idunek mbak nih mari enggak enggak gila jaman lu orang yang ponder ibu kula dugitang ponder datang ke ponder obatnya dokter enggak mari ibu saya saya disuruh tidur bokongnya ibu itu di apa di luguh kayak dilunguh kayakmsi rakuk mari leh ini menunggu jauh oke itu tetep klo damal nih coba sih lucu wong wong ini ini kenapa alamatnya wong? sukodono sukodono ini tuh cuman nih kebiasaan nih ngidak telek malah diambuin lah ini bener telek apa itu? hahaha wong jauh ngerti telek diambuin wongnya ya teka ini ya sih paling tua yang mau wong jauh ini ngerti telek diambuin lah telek ngerti telek diambuin lah wong jauh beton terima diisui bareng ya saya mabuk pak orang ngerti saya kelihatan ini hahaha diisui ya saya mabuk orang ngerti saya mabuk nah mungkin akan ada kebingungan ada pertanyaan seputar puasa dan bagaimana menikmati Ramadan sesuai dengan tema kita kita akan jawab setelah yang satu ini nah makanya untuk pemirsa yang ada dirumah yang gak bisa hadir di studio langsung saja ya bisa langsung di follow diapain bu? di follow di follow langsung ya sahur bareng Gus Mifta JTV jadi langsung di follow kemudian langsung sertakan pertanyaannya apa setelah yang satu ini kita akan balik lagi dimana sahur bareng Gus Mifta ayo dulur tambah barokah barokah ayo sahur 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 hai 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 kemalang tenten-tenten kita enggak sehati sampai ngekono janetengnya rapi merasa hati belas rapiki tidak menyatukan persamaan boleh kita enggak sehati tapi ini masih bodi Hai semuanya 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 enggak kok enggak bisa mempersatukan dengan sebelah kenapa tak bisa aku nggak bisa sebabnya karena aku memang tidak menyatukan persamaan tapi akan menyatukan perbedaan perbedaan akan menjadi satu akhirnya menimbulkan keluarga yang sakinah mawadah waruh maaf sepatu 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 pengursi keluarga sakinah kok sepatu barang luar galis sakinah mawadah waruh maaf segini lancar sini weh ngantin nanda gelem korawakmu sepatu kita kaya kue ayo eh 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 ini baik pernah timbang karunada gini eh pilih sepatu pokato sepatu seneng sepatu lagi seneng-seneng berarti nggak sepatu gak kataan gelem Ayo saatnya bertanya ibu-ibu ya Nah sebelah mana dulu ibu-ibu Sukodono bangga bu siapa dulu yang ada unek-unek mogol langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya baru tahu mereka penggembarnya warkop Sukodono kasino Indra eh apa-apa ini Sukodono kasino Indra Gus Wirtan saya mau tanya namanya siapa saya islamiah yang ngerti wong islam kok cetroko wong islam kok oh nya jeningi islamiah gitu oh dari desa kelompok 10 pengajian alistikoma pimpinan dari bulurah Bundi buluraya ini yang dimu Jakarta kemarin ini perpanjangan masa jabatah karena modalnya belum balik karena daun ada ada basa-b basa yang bagus apa tadi belanya modalnya belum balik karena ono unen unen nama niku ketek menek pager cakap duit ente duit ente dipangan kader kamu tahu kadernya siapa ya ikh islamnya ini saya mau tanya ada seorang anak berani sama orang tua seorang anak ini enggak pernah minta maaf lalu orang tanya itu mit memaafkan ikhlas memaafkan sang anak ini Apakah diterima maafnya sang anak sama Allah subhanahuwata'ala serta telepon malaikat ini bagus jadi Hai dulu guru saya guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi itu pernah mengatakan begini syarat pengen jadi walinya Allah itu nggak harus sholat sepanjang malam enggak harus puasa setiap hari tapi cukup dua hormati orangtuamu hormati gurumu itu saja Hai lepulah pengen jadi wali negusnya Allah nih wisratnya mengeluruh nih kamu enggak harus sholat sepanjang malam tiap malam kamu ke mulai lelah semangat sama gawe kamu enggak harus puasa setiap hari tapi cukup dengan dua hal hormati Bapak Ibumu hormati gurumu kamu akan jadi walinya Allah ini menunjukkan apa bahwa Ridho Bapak Ibu itu luar biasa makanya Imam Saidina Ali bin Abi Talib Imam Ali itu orang yang sangat cerdas dan sangat kuat kalau kecerdasan Saidina Ali itu nggak ada yang meragukan tapi banyak orang yang lupa Saidina Ali itu orang yang sangat kuat ketika perang Khaibar beliau itu mampu mengangkat pintu seberat 900 kg diangkat sendiri makanya kenapa pedang Zulfikar itu warisannya Nabi Muhammad kepada Saidina Ali karena Saidina itu gagah ngangkat pintu seberat 900 kg kuat mesak ton bu itu lah beliau mengatakan apa beliau mengatakan begini ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada Bapak Ibunya itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu melahirkan dia coba 24 jam seumur hidupnya berbuat baik itu tidak mampu membalas kebaikan jasa seorang ibu ketika melahirkan dia makanya saya terlalu punya patokan biru abakum tabirukum abena akum muliakanlah orangtuamu maka anak-anakmu akan memuliakan ini sebenarnya hadis ini sindiran baik kepada orang tua maupun kepada anak kalau kamu hari ini jadi orang tua kok sampai diwane ini sama anak anak-anakmu jangan-jangan dulu ketika kamu menjadi anak berani sama orangtuamu lah makanya anak sendiri harusnya punya pelajaran pelajarannya apa jangan sampai kamu besok jadi orangtua diwane ini sama anakmu caranya bagaimana maka ketika kamu menjadi seorang anak harus menghormati orangtuamu kalau hari ini ada seorang anak yang nonton bapak ibunya ke Panti Jumbo ya siap-siap saja kamu nanti jadi orangtua akan dituntun ke Panti Jumbo oleh anak-anakmu kalau hari ini kamu berani sama orangtuamu apalagi orangtuamu sudah mengikhlaskan kamu orangtuamu sudah memaafkan kamu tapi hati-hati kamu akan dibelakang yang sama oleh anak-anakmu Hai Nah kalau saya berkhusnudzon ya ketika orangtua anak hukukul waliden duraka sama orangtua orangtua memaafkan saya yakin kok Ibu itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang secara langsung dihadapan kita Allah akan memaafkan itu tapi ini presiden buruk bagi seorang anak janganlah karena apapun itu Ibu itu malaikat makanya itu kalau saya acara orangtua apapun kok ditelepon semasalah keluarga berarti saya drop Hai berarti saya drop makanya bulan Ramadan ini saya berdoa sama Allah mudah-mudahan enggak ada anak yang berani dengan orangtuanya amin amin ya Allah amin dan ibu-ibu saya mohon satu deh karena doanya Ibu itu mustajabah senakala apapun anakmu tolong dimaafkan tolong dikasih rito jangan sampai kemudian anakmu duraka kemudian kamu marah kepadanya ini menautubillah mintalik apa yang terjadi dengan anak kita kira-kira begitu ya Bu ya dimaafkan saja yuk yang kedua puluhlah puluhlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bu Dwi Irawati dari kayak bujuku Dwi ada dari pengajian al-istikoma desa kelopos 10 Sukodono Sidorjo Gus mau tanya ya eh apa hukum dalam islam apabila kita puasa tapi tidak sholat wajib itu pertama yang kedua kalau umpamanya kita ketiduran ya waktu sahur terus kita tuh punya mah gitu loh Pak jadi kalau enggak enggak makan kita enggak sahur enggak bisa jadi waktu umpamanya sudah azan boleh enggak kita sedikit untuk sahur supaya tidak sampai kambuh mahnya gitu makasih ya berarti Gusti Allah dinego Gusti Allah dinego ya itu aja Agusti Uta terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulurah bulurah Neko Helmi susah Neko Gusti Allah hahaha sejati pertanyaan Nus Tunggal Bah kenapa ketiduran kenek konconepoh kita yang pertama tadi soal apa soal puasa puasa tapi enggak sholat puasa itu hukumnya apa Bu wajib sholat hukumnya wajib nah sama-sama wajib apakah orang yang berpuasa dia tidak sholat puasanya tidak sah oh ini persoalan yang berbeda puasanya tetap sah persoalan dia meninggalkan sholat itu dosa ya tetap dosa tapi bukan berarti ketika dia tidak sholat membatalkan puasa makanya enggak ada istilah apa yang membatalkan sholat apa yang membatalkan puasa tidak sholat oh enggak sama halnya begini ah berjilbab kok masih maksiat nah nah itu konteks yang berbeda bahwa dia berjilbab menutup aurat itu perintah Tuhan dan dia mendapatkan pahala dari nutup aurat itu iya soal dia berbuat maksiat itu dia dosa enggak ada artinya kalau begitu berjilbabnya ya tetap ada artinya menutup aurat kok enggak ada artinya gimana gitu loh bener gak bu ini jadi kaum-kaum orientalis itu hati-hati apa artinya berjilbab kalau enggak bisa meninggalkan maksiat dan mendingan enggak usah jilbaban sekalian wah kamu salah kamu berjilbab itu udah menjalankan perintah Tuhan persoalan kamu maksiat dosa itu urusan lain gitu makanya kayak saya dilokalisasi kayak dulu di doli kayak di sarkom ah maksiat kok tidak mengganggu sholat barang maksiat itu kamu dosa tapi bukan berarti orang bermaksiat tidak boleh sholat begitu kamu sholat kamu menjalankan perintah soal kamu maksiat lagi itu urusan kamu itu loh itu yang pertama bu ya jadi soal kamu meninggalkan sholat tidak membatalkan puasa kamu kemudian yang kedua kita kena mahgus apakah kalau adhan masih bisa makan karena nggak boleh wakulu wasrobuh hatayat tabayyana lakumull khayatul abiyadu minull khayatul aswati minalfajar ya itu sudah sudah adhan kok nggak boleh kok dinyang gitu loh paham itu karung sidharjuulah ngundang pengajian gusim itu yang murah dinyang ya 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 saya baru tahu ternyata gusia Allah ya di negol bulurah bulurah jenengan tau seh murah dinyangkulun malah belah seranek si nganyangku akhirnya mari kita memulai Ramadan tahun ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan dan puasa kita meningkat secara kualitasnya ya kita berdoa untuk puasa karena kalau puasa wajib harus diniatkan dari awal Bismillahirrohmanirrohim mawaitu-mawaitu somaghodin akadai fardishahri romadona hadih sanadi imanan wahdi sahabat swardalillahi ta'ala terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir bersama dengan kami dan juga terima kasih untuk siapa untuk Pertamina terima kasih Pertamina energizing you Wow makanya kenapa setiap kali syuting aku enggak pernah telat karena memang aku bubuk nyenyak di Hotel No Hotel Samator No Hotel Samator Surabaya Timur four-star hotel that's mix every moment meter Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok ya di acara mana ibu sahur balang usmita hai dolar nambah barokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat berpuasa Assalamualaikum ya ahli ya uhli assalamualaikum ya ahli ya uhli salam salam hai saudaraku semoga Allah merahmatimu salam salam wahat semua semoga hidup jadi bahagia bahagia bila hati terasa sedih bila jiwa terasa hampa mungkin kita sudah lah lupa bersikir kenangan jiwa Assalamualaikum ya ahli ya uhli assalamualaikum ya ahli ya uhli assalamualaikum ya ahli ya uhli acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh didukung oleh doi 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 do do